Jangan dikira barang-barang begini ini harganya Kalau ditotal-totalin mungkin udah Kenapa sih mas? Orang kalau ngeliat mas Dhani itu kayaknya songong, arogan gitu Mas, kira-kira kalau ditotalin semua nih mas koleksinya mas Dhani Kalau dirupiahin berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Taulani TV Channel Hari ini gue mau perangkat ke rumah sahabat nih Mau mengunjungi temen Tapi kita ngopi dulu Wah, kopi gue udah jadi nih Aromanya tuh nikmat Ton, jangan lupa kopi baru gue dibawa Masukin tas aja Kita perangkat dulu ya Kira-kira pakai mobil apa kita hari ini, Ton? Coba deh, Bapak, cap-cip-cup deh Yang mana, Pia? Cap-cip-cup deh Cap-cip-cup deh Cap-cip-cup deh Ini aja Kan udah ada kameranya Kan udah disetting Ton Pagar Perubuhin Kan saya disini mas Oh iya iya Lu turun dulu sana, bukain Jalan dulu ya Assalamualaikum Kita udah sampai di rumah sahabat kita Kita akan langsung dobrak rumahnya Karena ini rumah sebenernya udah lama gue pengen kesini Cuma belum ada kesempatan baru hari ini Kalau ngeliat suasananya sih Keliatannya agak sedikit menegangkan horror Karena semua catnya hitam ya Tapi kita lihat dalamnya seperti apa Apakah dalamnya hitam juga Assalamualaikum mas Assalamualaikum mas Waduh Mas pegangan ya Mas pegangan ya Mas pegangan ya Mas Dhani Ya Apakah Baik Terima kasih waktunya Mas Ya Aku pengen nguter-nguter di tempat ini Oh boleh Biasanya kan cuma lihat di TV Oke Pokoknya aku konten hari ini judulnya dobrak Oke Karena ngeliat mas Dhani ini Orang yang suka mengumpulkan benda-benda bersejarah Kata siapa? Kata aku Enggak Salah ngikutin Sampai baju-baju apa tuh Baju-baju tentara apa segala macem tuh Oh itu di Koleksi ya Ya kayak apa namanya tuh Oh itu di studio depan itu Loh ini memang ada dua Ada dua Kalau ini sih udah pasti Benda-benda dari Ini ya mas Apa namanya Enggak ada benda-benda tua aja Aku soalnya ngoleksi juga mas Tapi gak seki kayak gini loh Ya ini Ngoleksinya yang Belum tau itu tua Suka? Boleh dijualin Tuh Tuh Belum apa-apa Udah langsung dijual Mas ngumpulin segini banyak Tapi dibersihin gak sih mas? Bersihin dong Ini pasti kan Bersihin Bersihin Kalau gak di Rawat bisa Iya Gue mau keliling dong mas Ayo mas Mas Ini ngumpul-ngumpulin kayak gini mas Pasti mas Dhani gak butuh waktu sebentar kan Pasti Cukup lama lah ya Ini sejarah-sejarahnya Semua dari negara-negara lain juga ya mas ya Itu ada pangeran di Monogoro Apa? Emang bodoh? Pangeran di Monogoro Pangeran di Monogoro ya Dan ini pasti Gak sembarangan dijual ya mas Jadi gini loh Ini sebenarnya Ini sebenarnya gudang sebenarnya Museumnya mas Dhani lah Iya Jadi Aku tuh rencana Rencana mau bikin restoran di Bali Tapi belum ketemu Ketemu partner Jadi sementara ini ya Aku pajang gini Jadi kalau misalnya ketemu partner Aku gak perlu bikin proposal Ini aja udah dipindahin ke Bali Konsepnya nanti kayak ginilah Seminyak gitu misalnya Beberapa kali sih udah ngobrol-ngobrol Mas Barang-barang koleksi kayak gini nih Biasanya kan suka pasti ada komunitas Orang-orang yang juga koleksi kayak gini Tapi kalau tiba-tiba ada yang mau bayarin Mau beli Dijual gak? Enggak Enggak Kan biasanya ada tuh orang Itu namanya collect doll Bukan koleksi Abis dikoleksi Di doll Dijual lagi ya Kolek doll Kolektor Abis dikoleksi Yaudah dikantor Taruh dikantor Serum gak sih Hei Serum gak sih? Aku baru seneng yang serum-serum Nah ini loh mas yang aku lihat di Yang aku lihat di video clip atau di wawancar Dan itu Baju-baju tentara Oh itu Baju kopasus Sanggutan Jadi nyanyi manggung Terus gak dibayar Dikasih-kasih ini Iya Emang mas Dany ini Kalau soal menata-menata Oke banget Sampai lihat guci-guci itu di atas Itu kalau sampai jatuh Aduh kesenggol Mas Lu kan udah kebanyakan barang nih Mas Sebelum-sebelumnya Pasti gak sebanyak ini kan Tapi begitu udah ngumpul Apa namanya dari awal tuh Udah di set Wah ini bakal naruh ini Ini Atau Begitu datang Langsung pasang-pasang aja Awalnya sih Berantakan Karena kan gak Gak seri Awalnya gitu Nah ini meja ini Aku koleksi Ini meja lurah namanya Wih Lurahnya zaman dulu nih ya Iya Jadi satu lembar Ujati nih God Mas kalau ada orang iseng Tiba-tiba ada yang ambil Lu masih apal gak mas Tempat-tempatnya Ada yang hilang Satu gitu Mas inget kalau yang ini Yang sebelah sini sih Mas inget Cuma katanya gak ngitung Aku kayak misalnya itu Apa Itu tempat Minum air itu Itu ada berapa Aku gak ngitung Tepat minum air Dulu minum air Sebelum ada Galon Galon apa Kayak itu Ih keren Mas Jadi Keramik itu Mematikan bakteri Jadi kalau air di atas itu Bakterinya mati Hebat juga ya Zaman dulu ya Zaman dulu udah punya teknologi Kayak gitu ya Ini yang Pak Ko juga mau nanya Ini Mas Dan ini koleksi foto-fotonya Siapa aja nih Mas Ini Kayaknya orang-orang Ini Tionghoa 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 ya Jadi orang Tionghoa Orang Cina yang ada di Indonesia Tionghoa Kenapa Mas di koleksi? Ada nilai sejarah apa? Jadi sebenarnya gini Awalnya Aku ngeliat ini Orang yang punya banyak Makanya aku banyakin Jadi bisa dibilang Mungkin di Indonesia Mungkin baru aku yang banyak Sampai orang Tionghoanya sendiri Belum tentu ngekoleksinya Belum tentu Belum tentu Tapi kalau Jackie Chan aja belum tentu Tapi kalau orang Kalau orang Hong Kong Sama orang Singapura Sudah mulai koleksi Sudah mulai koleksi Karena mereka nyarinya di Indonesia Justru malah di Indonesia Iya Ya karena mungkin di sana Gak dijual kan Iya Di sini aja yang dijual Tapi Mas Dhani kenal gak sih Sama mereka Enggak lah Cuman koleksi Kalau gue di rumah nih Misalnya gue mau taruh ini Tapi gue tau Wah gue ngoperas sama dia Karena dia begini Nah kalau ini Mas Dhani kenal Gak kenal Gak kenal Maksudnya koleksi itu Karena dia punya Hebat dimana gitu Atau punya Karena Karena Apa Collectable ini Karena collectable Ini collectable Dan ada harganya Bukan persoalan orangnya Sebetulnya Tapi memang Ada harganya Nah itu Kalau koleksi itu begitu Ada harganya Kalau yang ini Ini kenal Yang ini Ada buitnya mamaku Mas Dhani ada keturunan Orang bule juga Iya Itu buitnya mamaku Itu Kakek neneknya Opa umanya mamaku Yang itu 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 opa omanya mamaku Buyut berarti ya Buyutku Nah itu buyutnya mamaku Itu Yang perempuan itu punya anak Yang itu Ibu itu dari Persia itu Punya anak Perempuan ini Jadi dari buyut ke buyut lagi ya Iya Masih nyimpen loh Mas Dhani Keren lah Kalau buat nyimpen-nyimpen barang nih Bayangin Kalau kesini tuh Udah kayak bukan ke tempat Mas Dhani Tapi lebih kepada Ke museum sih Sebetulnya Iya Pernah waktu itu ke mana Dari solo sana lagi Dari tempat-tempat begini Orang segini doang Good year banden Segini paling Minta udah 50 juta Gila ya Ini gila gede banget Pasti berapa duit nih Tuh guys liat Good year banden Ini namanya enamel Dan ini Pasti gak percaya ini Harganya mungkin udah mungkin Seratusan Yang kayak gini Ini asli ya mas Ada juga yang dibikin itu Pake aluminium Enggak ada juga yang baru Plad Ada juga yang baru Jadi sebenarnya Kalau mau tau Apa Ilmunya Sebenernya enamel yang mahal Itu yang bahasa Indonesia Oh yang mahal Yang ada tulisan Kayak apa tuh ya Cap apa gitu ya Nah ini nih Minak nyong-nyong Oh itu justru malah yang mahal Lebih mahal yang bahasa Indonesia Nah itu tuh Itu juga tuh For increased oil Germ oil Germ oil Tuh Ini itu apa Apa lah Apa ini Oh ini Cap nyamuk Ayam Cap ayam Nah Itu saya kayak dulu ada tuh Mangkok apa itu mas Mangkok cap ayam Ini kayak gitu tuh Pahal-mahal mas ya Yang enak malah Oh saya Justru ini malah Saya baru tau nih Yang bahasa Indonesia Yang malah justru mahal Iya Ini guys lah Obatnya Brian Ini 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 Sakit kencing Jadi kalau Kalau main sembarangan Obatnya ini Ini Tuh Main sembarangan Ya kalau main sembarangan Oh iya 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 Ini beda lagi tempatnya Bukan ini belum Ya kalau yang ini belum di Belum di Aduh Belum di Cek Ini yang biasa kalau di foto-foto tuh Mazda ini pakai jazz Jadi itu kan gaya-gaya mafia jaman dulu Oh iya ini fotonya nih Iya kan Ini kungsinya Mulan, minjem Oh Abis ini dibalikin lagi abis ini Padahal sebetulnya sama aja loh mas Hah? Sama aja ngapain ini Nggak beda Karena ini barang baru Jadi dulu aku sempet Pernah jadi OKB Barangnya barang baru semua Sekarang OKL OKL Barangnya barang tua Tapi barang tua harganya naik terus Iya Iya kan jadi lebih tebal Ini kungsi OKB nih Oh ini OKB Kungsi OKB Kulitnya asli loh di sini Kenapa? Iya kulitnya asli Ini kalau nyamuk nempel bentol Baking aslinya di kulit Pengen muter lagi tuh mas Iya Eh ini nih lihat Nggak semua orang punya loh Ini kecuali museum-museum yang besar-besar Yang kayak di film-film tuh Dapet aja lagi mas Dany Nggak juga sih Nggak kok dapet aja sih mas Siapa dikasih Atau nyari atau hunting Pedagangnya dateng Tuh iya Pedagangnya dateng Mas mau beli ini nggak? Beli gitu loh Kebetulan aku dari dulu udah nyari dulu Ini kalau kamu mau beli gampang Kalau kamu mau beli ini Ternyata online atau nggak ya Aku dulu pernah lihat di Perth, Sydney itu ada yang jualan Jadi sebetulnya yang The Real Sultan Beliau Jangan dikira barang-barang begini ini Harganya Kalau ditotal-totalnya mungkin udah Mas He? Udah miliaran kali ini Wah nggak sampe Iya lah mas Suka merendah gitu Aku udah tau loh harga-harga barang gini nih Aku kan pedagang juga mas Hahaha Tuh lihat tuh Ini segala hon-hon gini kan Aduh keren banget Aku seneng tuh baunya tua Iya iya makanya Iya kan Aduh Kalau masuk mobil Mercy lama Aduh Masuk Kulit-kulitnya ini bau-bau kulitnya ini mas Bau-bau tua Aduh Nah kalau aku tuh nyimpen-nyimpen begini tuh Masih bingung belum ada tempatnya Dan rumahku kan nggak segede gini mas Nah beli lagi lah Beli lagi yang baru Ini lagi nyari nih makanya Nah Cari arsitek yang bagus Ini mas pake arsitek? Aku sendiri Tuh kan Jadi arsiteknya aku Yaudah mas nanti aja Sanjol Sanjol Lihat Gitar-gitarnya itu yang Si bang semua itu yang Itu legend-legend Itu gitar bukan replikan mas Bukan Itu gitarnya dari Dores tuh Yang double itu Oh iya Itu jarang-jarang ke merknya Ibanez Aku pernah punya kaset Dari Dores megal gitar itu Itu gitarnya dari Dores tuh Dan sekarang apa sih? Dari tahun 70an Merknya Ibanez Jarang-jarang kan kita double itu Ibanez Iya 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 Biasanya Gipsen kan Biasanya Gipsen ya Itu Ibanez ya Nah kalau ini barang Eropa Wah keren banget Ini barang Eropa Hmm Jadi kayunya bukan jati Jadi kalau mau tau barang Indonesia atau tidak Dari mana? Kayunya Ini bukan jati Oh Beda ini dari mana? Ya kelihatan Yang jatuh kelihatan Kalau jati pasti di pokok ya Ini jati dimana Ah iya itu jati Jati lain Jati ada serangnya kan? Kalau di dunia Hmm Barang yang jati Itu lebih mahal daripada yang bukan Jadi kayak lemari Eropa ini lebih murah daripada yang lemari Indonesia Jadi Karena kayu jati itu kayu terbaik di dunia Berarti orang luar negeri pun sudah mengakui jati itu Iya Makanya kalau dia beli ke kita pasti mahal Pasti mahal Cuma kita hanya belum tau Hmm Nih Masukkan lagi nih Pengetahuan lagi Jadi udah mulai sekarang Berbangga lah sama jati Indonesia Iya Iya kan? Tapi yang tua ya Yang tua Yang tua Jadi kursi ini mungkin sudah 100 tahun What? Iya kursi ini meja ini mungkin sudah 100 tahun Kalau kulitnya baru Oke Nah kalian gak perhatiin kan Ini peci yang dipakai Mas Dhani Setiap Iya Iya kan mas Ini peci orang Turki kalau gak saya Bukan Kalau ini Madura Oh Madura? Iya Oh gue pikir kayak mas Dhani itu kalau di video clip atau apa Ini Madura ini Ini Madura Mau? Nanti aku.. Nanti kan ada yang ngirim Mas Ari Lasso gak ada apa-apanya Ya itu sombong banget Begitu gue kesini gue udah lihat bener-bener nyata di depan mata Ari Lasso gak ada apa-apa Sorry ya mas Arya Mohon maaf Bukan karena di depan mas Dhani loh Tapi ini bener-bener nyata Jangan lah Mana lagi nih mas? Aku pengen muter-muter lagi mas Ini belum cukup waktunya Karena ini video aku ini mau aku tayangin 3 episode mas Khusus eksklusif mas Ahmad Dhani Mas kesitu doang Eh.. Ini.. Eh sorry mas Ini apa mas? Di belakang ini? Ini pintu apa? Tepat uju ini keluar Oh ini keluar? Oh oke oke Ini ditunjukkan bahwa saya masih melakukan seputual Saya percaya Saya percaya Bentar Loh di depannya kan ada tulisan Ada tulisan hal itu biasanya itu Haji Ahmad Dhani Bukan Amin Amin loh Ini aku koleksi Apa.. Tempat sayur Tempat sayur? Ah.. Basin namanya Basin Basin Ini udah agak susah nih Mas.. Sebentar aku mau nanya Mas Dhani kalau mau koleksi sesuatu Terus mikir dulu Aku pengen koleksinya Kayak gini kok kepikiran Kan biasanya perempuan-perempuan loh Mas Dhani Mas Dhani Biasanya perempuan loh Kalau cowok biasanya banji Aku gak ngomong loh Maksud aku Tolak ukurnya apa? Mas Dhani nyimpen kayak gini nih Gini loh Kalau orang biasa pasti ngapain coba kayak gini Ini kan basicnya tuh Basicnya tuh aku penggemar seni Basicnya itu Basicnya itu aku penggemar seni Hah.. Ini apalagi nih mas Waduh.. Ini studionya Alen ya? Ini ruangannya Mas Dhani tuh penuh dengan jebakan-jebakan loh Banyak banget Lihat-lihat Kamar mandi aja keren banget Kamar mandi kayak gini Desainnya Mas tapi ini gak pernah dipakai kali masnya Garang Iya kan kamar mandi kering Bayangin nih Barang-barang begini tau di kamar mandi Kepikiran gak coba Keren loh ini Gue kayak berasa ke Eropa gitu Ke Itali gitu Ngelet Tempat-tempat gini Kan sudah lama ini Ini kamar mandi dibuat tahun 2002 Mas gimana kalo kita bikin bisnis aja Orang-orang kan sekarang lagi susah ke luar negeri kan Karena kondisi kayak begini Betar Gimana kalo kita ini Kita manfaatkan aja Ayo Kalo mau touring gitu Boleh-boleh Wah keren loh ini Semalam 5 juta op Ini ruangan kerjanya Nah ini kayak gini nih Kayak gini nih Jangan beritur lagi Biarin bulu kayak gini Jangan beriturnya biarin aja begini ya Biarin bulu kayak gini Ini yang bikin mahal gini Kalau beritur lagi harganya udah selar Kayak ini nih Ini salah nih dibutur lagi Aku padahal waktu beli Oke aku beli Oke Sama dia karena dia mau baik sama gue Diputur lagi dipusiin lagi Malah ngaco Malah ngaco Ini tips ya Ini boneka Boneka-boneka serp loh pasti Boneka jaman dulu Boneka jaman dulu Kamu pegang Kamu lihat deh Cairannya tuh Mana ada boneka jaman sekarang kayak gini Oh iya yang keren Wah Barbie mah lewat Lewat Ini bukan boneka yang serp-serp itu kan Iya ya Ini kerambik loh Oh iya eh Eh iya bener loh Eh gua kira kayak itu Yang apa kayak bahan plastik gitu Sekarang plastik harusnya lah Mas udah lah gua salut Makulah mas Gila semua di koleksi Tapi itulah Membeli itu lebih mudah daripada Menjaga Memelihara Memelihara Tapi capek kan melihara kan Nah itu gak gampang Gak gampang itu Itu dibutuhkan keadaan khusus Nah ini nih Ini Ini mas Dhani itu kenapa Pinter Karena pasti Baca-baca Terus hobi baca Karena istilahnya Buku itu kan jendela Bukan Ini tuh untuk per drum suara Semuanya Jadi kalau speakernya disitu Kalau speakernya disitu Mantul sini Per drum Bagus Audio bagus sih dengerannya Biasanya kan pakai tempat telur tuh Gitu-gitu Kurang itu biasa lah ya Kurang keren Kalau ini berarti kamuflase Iya Ini biar kelihatan pinter kan Kalau orang bukunya banyak kan Orang pikir wah pinter Padahal sebetulnya buat per drum Iya Ihh keren Tapi yang penting orang mikirnya Saya pinter Nah itu kan Iya 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 Tapi sebenarnya bukan Tricky sebetulnya Strategi Iya kan Ini keren kok bisa kepikiran gitu mas Berarti pas pinter dong Bisa kepikiran Orang-orang yang pintar belum tentu Kepikiran ini bisa jadi per drum loh Hehehe Mas kenapa sih mas Orang kalau lihat mas tadi itu Kayaknya songong Arogan gitu loh Kenapa? Memang itu diciptakan sama mas Dhani atau Itu dari sendirinya? Padahal sebenarnya aslinya baik banget bro Sebenarnya Lihat aduh Sebenarnya ya Kalau tanya sama temen-temen ku SMA Temen-temen ku SMA Temen ku SMP Kalau ditanya Ketika terkenal Ketika udah jadi dewa Sama sewaktu jaman SMP SMA dulu sama gak? Jawaban mereka tuh sama Hmm Ya memang dari Orangnya udah kayak gini Bawaannya kayak gitu Cuman orang kalau nggak tuh kayaknya Aduh Gimana gitu Pencitraan Hehehe Pencitraan Gue terus terang mas Gue hari ini kesini Gue dalam artinya gue lihat gini Gue pengen menggaris Sebenarnya Mas Dhani ini orangnya Lucu atau enggak Gue mau ternyata Ya sudah Tidak bisa lihat sendiri Gak sesangar yang Dilihat sama kalian semua kan Bener namanya? Salah Hehehe Udah tak angkat Hehehe Duh kayak gini kan Dua menit dulu Hehehe Oke Jadi ini adalah Tips Buat meredam Meredam suara Tapi ini bener bukunya asli kan Kalau mau bikin karaoke di rumah Ya kalau Duitnya lebih-lebih Ya bikin gini ya Kayak gini aja ya Keren loh Jadi kesan kayak Hiasan gitu kan Tapi ternyata berfungsi untuk meredam Oh Tapi kan udah jadi Belum 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 Nah kalau ini nenekku nih Mana? Oh ini Ini nenekku Alpate Alpate Aku mau taruh di kamarku Tidurku Simulan takut Padahal nenekku sendiri kan Takut apa Ini Padahal aku pengen tidur ditemani nenek gitu kan Iya 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 Biar kalau kangen-kangen gitu Tapi katanya menakutkan fotonya Kalau ibunya Mas Dhani mana sih? Ada di sana Parambula ya mas? Campura Eh iya Pantesan Hasilnya Nah ini? Ini ibunya Mas Dhani? Iya Ini kan? Iya kan? Kalau yang cowok? Itu guru spiritual Oh Hele keren Kayak zaman dulu lihat tau Asada Keren Legend Kapan majalah Iya semantar Bismillah Kayak kita masuk ke kapal Dalam kapal gitu loh Kalau katanya anaknya Rosa Yang Tidur itu anaknya Rosa Katanya kayak Ghost ship Iya 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 Kayak masuk kapal gitu kan Ghost ship Kapal hantu Kapal hantu Keren Nah itu kalau Mau lihat apa? Kayu-kayu Kayu-kayu Erosi Iya ini deh Mas Dhani tanggung jawab loh mas Pulang dari sini Gue akan kepikiran Untuk bikin kayak gini mas Berarti kan Gue harus nyari duit lagi Puyang deh Mas bentar Paling 6 bulan dapat Amin Nah ini? Ini yang ada di WA nya Mas Dhani ini Iya ini bapakku Bapak ya Bapakku punya bapak ini Punya ibu ini Itu mamanya bapakku Eh Papanya mamaku Itu mamanya mamaku Nah harus begini bikin di rumah Jadi tau sejarah kita tuh dari mana Iya Mas Kalau jadi presiden Aku ikut dong Ya ikut dong Wakil dong wakil begitu Ya wakil lah Gue kan pernah nyalon di rumah Menteri Youtuber Indonesia Nah ini yang keren Ini ruang tengah Ini yang keren Ruang tengah Mas lilu semuanya di jari mas Iya Aduh kok keren banget deh Gue speechless nih sumpah nih Waduh keren-keren banget Kayak gini di koleksi Jadi Kalau dibilang tuh semua ada di sini ya Apa aja Yang barang-barang kolektor tuh semua ada nih Kayak gini di koleksi juga tau mas Dhani Ini 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 barang bagus ini Oh iya Ini barang bagus ini Aduh Ini agak susah saya mencari gini Yang tua ya Yang baru mah banyak Emang seniman Seniman tuh begitu Ini yang keren yang ini-ini Ini Mana mas? Ini buku tentang Soekarno Semuanya Oh wah aku mau fans dong Pak Ano Semuanya nih Iya Nah ini buku tentang Yang Koleksinya Soekarno Jadi Soekarno tuh punya koleksi tuh Oh iya Lukisan dan patung-patung From the collection of Presiden Soekarno Nah Oh iya 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 Ini yang patung-patung Keramik Ini koleksinya Pak Arno ya? Koleksinya Soekarno Iya Koleksinya Soekarno Ada mas yang di sini? Gak ada lah Ini semua di sana negara Oh Ini lukisan-lukisan ini semua di sana negara Semuanya Semua di sana negara Lukisan negara Punya loh Satu-satunya Satu-satunya Presiden yang 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 Ngerti Art itu ya Soekarno Soekarno iya Mudah-mudahan kita Bisa punya Presiden seperti itu Amin Amin Mantap Nah ini Ini Kumpulan orang-orang bule nih Hah? Ini bokap ya? Bukan Ini bokap? Siapa? Siapa? Ini om aku Ini opaku Hmm Waktu married Nah ini Dari ibu? Iya Ini mamanya mamaku Bapaknya mamaku yang di foto tadi tuh Menikah Nah ini Punya mama Ini bapaknya Ibunya dari ini Oke Yang di bawah tadi foto tadi Itu ibu bapaknya ini Oh Puyutnya tadi Ini punya bapak ini Gitu Ini adik-adiknya Adik-adiknya Adik-adik ngomanku Mbak Mulan Aduh maaf ya mbak Ya mbak Duduk dulu Mau karol ke ini kita nih Aduh asik banget Loh Hot toys Bukan Aku koleksi hot toys Mainan public action figure Tapi ini kayaknya beda Action figure Iya mas Kita muter lagi mas Nah ini apa lagi nih Ini lantai tiga ya mas? Ini lantai dua setengah Oh dua setengah Mezzanine Iya PH Oh PH Collection Ini audio Rekord store ini Rekord store Aduh 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 Eh mas Ari Nih lihat Kemarin sombong banget Koleksi-koleksi piringan hitam Lihat nih Lihat nih Tuh Penempatannya Jadi kalau punya piringan hitam Itu gak cuma asal punya Harus Tempat naroknya juga harus yang berseni dong Mas Ari Aduh Ini piringan hitam Ini CD belum beres nih Mas kok dipisahin mas piringan hitam yang disana sama disini Ini khusus di Indonesia? Ini Enggak Ini Apa Biar padu aku kalau disini semua Awalnya Oh jadi disebar Tepikin Oh disini semua gak cukup Iya 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 Kalau disini buat dengerinnya Aku masuk kesininya langsung lain Red up kan suaranya kan Oh iya iya beda ya Iya Oh disini dikasih peredam Atas Oh iya ini benar-benar Dipikirin loh Kayak gini-gininya dipikirin loh sama mas Dani tuh Kebanyakan pikiran Tapi mas kayak gini tuh Jadi bikin bentah di rumah gak sih mas? Iya Yang mau keluar-keluar ya Santai ya Ini sebenarnya gara-gara lockdown Ini Ini beres gara-gara lockdown Sebelumnya Oh dulunya malah gak gini? Berantakan sebelumnya Oh Ini kan dulu kan kamera Dul disitu dulu Sebelum pindah rumah bundanya Ini El masih disini El Awalnya itu DVD musik Mana? Yang ini DVD musik Cuman di ujung sana tuh? Iya bukan DVD film ya Iya iya Musik Kalau film koleksi juga mas? Koleksi Wah tuh Liat tuh dia bikin settingnya begini mas Dani Keren banget nih Kayak di Itali itu keren banget Aduh Ini dulu tempat tidurnya Dul Ini dulu tempat tidurnya El sini Oh Ini headboard sebenarnya Ini bener kayak di Itali Gue baru dari Itali Waktu itu kan ngerti begini-begini desainnya Naik lagi ke atas sini lu Berarti Emang bener dipikirin banget sih Kalau nggak mungkin dapat spot-spot begini nih Belum beres Belum di Belum di Pisa-pisa Sebelumnya gak disini DVD sama CD Itu Simplirate-nya gak sampe Ada loh Simplirate-nya Itu favorit banget gue nih Ini udah apabetical dari A, B, C, D, E Iya jadi gampang nyari ya masnya Iya Terus yang di lemari itu Jazz Khususus Jazz Mas Punya Punya ini gak? Mo Punya? CD kan? Serius? Punya dong Kira gue cari susah banget Oh iya dong Mau yang Belanda itu loh? Iya Yang penyanyi cewek itu? Wah gila punya guys Punya lah orang kapan dari ya Masu Masu udah gak punya Mana mas, gue liat mas M, M, M M, E Wih, D M Wih ada bro Ini gue cari susah banget ini Mas di IB gak ada sih Gue belum liat, gak ada mas Ini susah loh mas Enggak, perusahaan rekamannya emang udah gak ada Ini perusahaan rekamannya sudah gak ada Jadi kalo misalnya ini Gue searching di Youtube aja Perusahaan rekamannya udah gak ada Orangnya gak tau kemana Jadi kalo misalnya kita nyanyi lagu ini Itu gak perlu izin kayaknya Karena udah gak ada orangnya Dia kayaknya cuma bikin satu album ini doang ya Ini The Best Oh banyak ya The Best Tuh, TV Talks ada Nancy juga Ah Aduh Cheese deh bagus dong Iya, iya gila Paling in my way out Iya kan Dia di download gak ada kayaknya Gak ada ya Gak ada Padahal perusahaan rekamannya udah gak ada Gue copy aja lah nanti Nah copy CD boleh Itu kenapa ya zaman sebentar habis itu hilang ya Padahal oke banget loh Jaman dulu udah pakai teknologi Emosi kayak begitu kan keren banget Aduh Antara kit Apa elektronik sama punk ya Iya Ah Mas Ari laso Udah deh Mas Besok-besok gue menek sini aja deh Gue gak kesana lagi deh Sorry ya Mas Ari ya Di atas ada apa Mas? Studio? Nah ayo, aku mau lihat studio Mas Dulu ada Top Pop Mas Boy George Karma Chameleon Jadi Top Pop 80 kalo gak salah Oh ada disini Kan Top Pop macem-macem tuh Itu kan barat kan Iya iya Nah ini Ini bagian Top Pop Top Pop ini nih Top Pop Nah ini dia nih Adal Ketemper Rally Adal Ketemper Rally Iya Adal Ketemper Rally Ini yang jamannya AR Giant Hits Iya 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 Ini Top Pop 84 Nah ini dia nih Ini dia nih Oberseri tuh kan Iya Top Pop semua Gila masih nyimpen Yang ini yang slow-slow nih Sweet Sound, Sweet Pop semua semuanya Apik Mas Dhani nih Tuh jazz vokal Jazz vokal Iya 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 Gembar-gembar Tuh dari dulu memang udah berarti Senengnya ngomongin sih Aku juga sama mas Cuman gak sebanyak ini lah Aku dulu ngumpulin juga Cuman gak sebanyak ini Ya Tapi jadi kenang-kenangan lah Harus mulailah Karena kaset gini udah gak ada layu Nanti samudah jadi Jadi barang ini loh Iya Barang langka Ini recording mas? Iya Satu ruang teknya Ruang teknya kayak perpustakaan juga Liat tuh Gak keliatan kayak studio John Om John Masuk dulu Om John Sorry Om John Duh tek vokalnya disini Masih barang-barang lama loh Ini preamp-preamp Preamp-preamp zaman dulu nih Legend-legend semua nih Masih mau nambah apa lagi mas? Apa itu? Barang-barang udah cukup Barang-barang ya? Ya tinggal ini aja tinggal apa? Mantensi aja lah ya Iya Iya Mas, gue punya sesuatu buat lu mas Yuk Ya gak seberapa sih mas Buat tanda Kelihatan aja Tali kasih Tali kasih Betul Tapi di bawah mas Oh di bawah, oke Nanti aja gampang Apa langsung transfer aja? Udah gua ya? Yuk bawa yuk Aku tetep Ari Lasso nih Ini? Iya Ari Lasso yang beliin online Oh Ini susah juga Oh iya Mas Ari itu sayang banget sama Mas Dhani ya? Bener gak sih mas? Iya Dia kalo cerita tentang Mas Dhani tuh Dia kayaknya cinta banget sama Mas Dhani Dan selalu belain Mas Dhani gitu Iya Bener gak sih mas? Ya bener lah orang aku yang nemuin dia kok Kan katanya, katanya Dia bilang nih katanya Dhani itu guru aku Dia bilang Dia tuh ngajarin aku musik semua tuh Dia tuh guru aku gitu Berarti panggilannya pak guru Banyak sih alasan kenapa dia menyayangi aku tuh Banyak sekali alasannya Apa lagi tuh selain itu? Salah satunya misalnya kalo Apa di kota lain Lagi ke show gitu Ada cewek gitu Aku selalu mendalukan Ari Lasso Tuh Mas Ari gak boleh sehujut Wih ini dia nih Gitarnya Brian May nih Ini Bu Jana aja gak punya Keren banget Bu Jana aja gak punya ini Mas dapet dari mana? Ada waktu itu jual temenku Tapi ini memang Apa namanya Plak-plak mirip sama dia punya ya? Ada seribu di dunianya Oh berarti orang berarti dibikin custom lagi ya? Ada seribu di dunia Aduhh Keren banget Gua punya Mas tapi ya jauh lah replika gua mah Oh ada? Gak sekeran ada Gak sekeran ini lah Apa? Gua sengpenin Warna ini Ini buku-buku Ini buku-buku Gua sengpenin Wih gila Ada dong Mas Dhani Gila Kok PH nya juga ada PH nya? PH nya disitu ada Berarti lu kalo keluar negeri gitu Mas ya Sekalian hunting ya? Iya Nyari-nyari barang ya kalo misalnya ya Mas kira-kira kalo ditotalin semua nih Mas koleksinya Mas Dhani Kalo dirupiahin berapa? Waduh gak pernah gitu gak Bu Gak tau gak pernah gitu Banyak kayaknya Karena kasetnya disitu tuh yang tadi Beberapa koleksiku dari Umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun Masih ada semua Dan kayaknya disitu gak bakal disual Itu simpen sampe turun-temurun Sampai Mas Dhani itu nanti jadi buyutnya Nanti buyutnya lagi Gitu Ini baru The Real Sultan dan The Real Korektor Yang nenek gak usah ngomong-ngomong kolektor sama Sultan segala macem deh Kalo belum kesini Mas Dari semua ruangan yang ada di rumah ini Mas Yang paling Mas Dhani favorit lu ya? Ini ruangan yang paling sering Bukan favorit ya? Paling sering di tempat Semua sih favorit lah ya? Dulu ini Dulu ini Studio dulu ini Dulu ini studio Al-Eldul masih kecil Diburnya disini Di Di sofa ini Jadi sofa ini udah 12 tahunan nih Sofa ini Banyak kenangan ya PT ini ya Sofa ini udah 12 tahunan Dulu 11 tahun Al-Eldul tidur di sofa ini sama ini Sekarang Via tidur disitu coba Oke guys kalo gitu sekarang Gua mau turun Karena gua kalo naik lagi ke atas capek Dan waktunya juga gak mungkin Bisa hari ini ya Nanti next day gua cari lagi waktu Ya Mas Dhani ya? Yuk Nah kalo kita Isi lagi Pasti beli barang tuh Gila agaknya mahal Tapi udah langka Lu beli gak Mas? Misalnya agaknya mahal nih Ya gua mendingan Mendingan habis itu bokeh Gak apa-apa tuh yang beli Tuh tips lagi tuh Mendingan beli aja deh Habis itu bokeh Terserah yang penting beli Gua kan Emang suka mikir dong Beli-beli Beli gak ya Beli gak ya Enggak lu belinya Pasti pake ilmu Gua kan waktu itu kan Sambil belajar Jadi banyak salah gitu Kalo lu beli pake ilmu Enak Itu gua beli Halo Mas Dhani Lho Lho Mas Dhani langsung Weee Mas Tanggung jawab Pasti diprank gua gak? Kutcul pas Mas Dhani Mas Dhani Wah bener-bener Gua di prank deh Kat kat waktu Anang palavra situ nap Hal Jutup aku nanya Mas Dhani Mas Dhani kan aja An ki hati Ahi hati wah parah, parah gua di jebak nih mas gua ada kenang-kenang mas tapi ya cuma gini aja sih mas, enak-enak mas Dhani suka deh enggak mau tuh mas ntar dulu dong, biar dulu andre telanin benar, mas Dhani gua respect sama mas Dhani dan gua cuma bisa kasih kenang-kenang ini mas mau ditirma ya mas ini pasang gimana? udah penuh ya? di WC gua udah tau masih di WC gapapa WC nya keren kok lu jangan-jangan gitu mah kering ngobrol terus bos kopi bos kopi kuat? bukan kopi hitam lah, apa aja mbak siapa ini namanya? aku bantuin mbak Nur ya waduh, ini lah ini untuk mas Dhani yang ini untuk aku yang ini tak siram kan nih lu jangan dong kalau dibinum maka disiram eh apa mak? aku bawa kopi dong terima kasih mas Dhani kenapa gak minum? ampas kopinya lama turunnya yang namanya kopi kita kan ngebeng dari jaman dulu lu distingki juga minum kopi-kopi biasa iya ini ketahuan umur memang gak bisa borong ini kopi-kopi jaman dulu begini mah udah gak main sekarang ampas dari mana ya? kopi dari dulu gini bos iya tapi beda ini gua kasih kopi gua deh ton kopi ton untung gua suruh bawain tadi tono kesini ikut kesini ikut gua udah tau kalau gua kesini pasti ketemu kalian ini pasti kopinya kopi jadul ketahuan kan pasti orang-orang jadul ton kopi nah ini baru tuh liat tuh mana nih ampasnya cepet turun kan beda kayak gini ini kan ampasnya masih belum turun masih ngambang ya iya ngambang kayak lu mas lu mau jadi vokalis sampai jadi youtuber sih hehehehe kalau ini memang beda kopinya ini kopi gilus singkatan dari giling halus makanya kopinya istimewa karena digiling sampai halus hmm vanila vanila berarti buat mas aren oke karena gua lem lemah lembut oke mas dani apa? sebentar yang sangar dong pandan mas dani pandan dani pandan pak amat dani maksudnya gula aren manis buat aku untuk trio A sama Dany Ari dan Andre nah saya baterai ya tapi apa nih bos ini namanya kopi gilus mix hidup kita kan singkat nih ya kan jadi nikmati hidup simple-simple aja gak usah ribet-ribet akhir-akhir nih ini kalo gua liat nih mas Ari, mas Dany itu kayaknya kurang kreatif konten-kontennya tuh kurang greget udah deh ganti kopi deh pake gilus mix aja supaya? supaya kreatif dan supaya hidup lebih indah gilus mix ya udah nih udah nyobain kopi udah menjalani sebuah konten yang kata mas Dany gak bermutu tapi sampe sekarang masih misterius siapa ngeprank siapa nih nanti aku terjelas dan pakai klarifikasi sama kayak jering kemarin tapi thank you nih mas Dany aku udah boleh main kesini ya kapan-kapan aku main kesini lagi review yang belum aku review thank you semuanya kamu ngasih sama aku gak? tandem gak nih aku sendiri mas nanti kamu ngeprank aku lagi lho kan? dari awal kita setting bener-bener keindahan yang mas Dany belum tampilkan banyak loh mas Dany koleksinya bukan cuman benem-benem hati nah nah hidup juga gak? banyak sekali oke kita mainkan nanti ada apa gecko apa tuh mas? gecko kan? liat gecko apa nih? iya aku gak tau sih gecko oke kayak toke oh oh binatang gecko tau kamu pikiranmu apa? enggak enggak gecko gecko ya itu kayak binatang toke ya mas iya kalo indonesia toke iya iya tapi berwarna-warni kayak gini toke iya ini toke indonesia mahal toke indonesia mahal gigit lagi karena susah ditangkepnya dibudidayakan susah gigit lagi oke temen-temen ya thank you taulani tv video legend air lasu tv ambil baiknya buang buruknya ambil baiknya dari mas danni buang buruknya dari Andri taulani kita ketemu lagi oke thank you semuanya let go